kita otw kampus guys guys kita akan ke kampus dalam perjalanan kita di kampus kita akan mencoba merayu cewek salah satu salah satu mahasiswa ntar disini yang sebagai pelaku yaitu adalah mas rohman mas rohman ini yang pelaku perayu cewek ntar mas ikhlas sebagai skenario saya kameramen aja guys dan saya juga supir supir pribadi supir pribumi ya ini menuju kampus tercinta mampu gak begitu cinta tapi paksa cinta dengan paksaan kita lewat salam ini Gang Cile kita dari kotoran ke kampus lumayan jauh kira-kira 12 menit kita nampak mudah jas sehingga udahlannya cepat ya ini mobil swalo dan juga ada merk lain main swalo itu merk sandal mas kita langsung saja sampai ke kampus guys kita sudah sampai kampus ini kampus kita balik cepat 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 ini namanya banner guys kita masuk ke kampus timur kampus timur disitu ada teman-teman banyak ya itu teman prank teman lapangan parkir khusus ada teman teman disitu mungkin ada banyak sekali mahasiswa yang melakukan aktivitas kuliah kita akan ke kampus baru kedung kor eh kedung baru eh kedung baru SNMPTN namanya SNMPTN SRM SKS MSN apa SBSN mas SBSN ya guys ini sudah mau sampai tinggal beberapa detik lagi targetnya sudah sudah terketoi dengan mas Roman terketoi oke guys kita mau nyampah kita mau nyampah disini ee mtsd 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 oke kita sampai di bukit putraan hehehe hehehe he 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 Oke guys Hai Luz sudah sampai di kampus Yayi Nkudus ya kita sampai ini saya mau mencari cewek dari mahasiswa Stein oh iya ya enggak tapi kok saya badan-badan belum ada yang bening gimana mas itu-itu lah itu satpam oh iya iya kalau cewek itu gimana mas itu biru itu yang mana itu 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 udah punya istri itu mas oh iya saya nggak berani saya nggak mau jadi pelakor oke langsung saja mas ayo ikuti ikuti saya ini ya oke eh sangat menemani guys post 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 nama saya Arakuman targetnya mana guys ayo guys eh guys lo artisnya malah ini Ayo Sedang berdiskusi ini guys gimana caranya nyedeki cewek Oh ya ekskusi Targetnya yang mana guys kira-kira guys Apa inti Targetnya ke mahasiswa baru ya Ke mahasiswa baru Kita mau Kita mau Ketengah banyak Mengacarai Tentang selama di Kampus Ion Kudus Selama ini Ya ngajak agak gokil-gokil gitu gimana mas Ya gitu ya Kita sambil kecanda Oke guys Kita agak jerus aja Eh gak ada orang Ini mencoba Gak gigit gak gigit gak apa-apa Gak gigit gak apa-apa Gak gigit gak Gak gigit gak Gak gigit gak Cuma ngemut Ayo bapak Ayo kita lihat berhasil apa enggak ini target operasinya iya misalnya gak malu-malu ini Kita hitungin sampai 5 Kira-kira berhasil atau enggak Satu Dua Tiga Empat Selama kuliah di kaus IIN Kudus Oh iya udah selamat di IIN Kudus Gimana Untuk mungkin perkembangannya Mungkin Teman-temannya Suasananya Perkuliahannya Mbak ini apa ini Bapak? Nah perkembangannya ya belum tahu Mas kan masih mahasiswa baru Soalnya belum pernah Sebelumnya kan belum pernah ke IIN main-main Kalau gimana ya enggak tahu Tahunya kan sekarang Oke ya Sebelum beranjak ke selanjutnya Saya ingin tahu mbaknya ke mana? Dari tajam Enggak maksudnya alamatnya Dari mana? Dari Jepara mas Jeparanya Pancor Mayang Jepara Oke Oke Jadi kan Tadi kan mbak Tadi Pertanyaan pertama kan Selama di kampus IIN Dan bagaimana perkembangannya Ternyata kita Masih proses sudah ya Mungkin agak hasil lah Sekarang saya mau tanya Dulu kan pastinya mbaknya kan belum pernah mengenal teman-teman yang ada di IIN BEDUS Kira-kira selama ini gimana untuk teman-temannya? Teman-temannya bervariasi mas Ada yang pendiem Ada yang cerewet Cerewet Ada yang usil Ada yang jahil Yang tipe yang apa? Aku yang halus Halus lemak Kebut Oke Mungkin yang paling berkesan untuk teman-temannya yang karakter yang seperti apa? Yang pendiem tapi menghanyutkan Seperti halnya? Seperti halnya itu kayak Kayak jahnek Kayak jahnek Oh ada orangnya Oh ada orangnya Oh ada orangnya Mendiem tapi menghanyutkan Jadi gini ya mbak Jadi kan emang dari dua pertanyaan tadi Yang pertama kan tentang perkembangan di IIN BEDUS Mbak kuliah di IIN BEDUS Yang kedua kita lihat kan tentang Kan dulunya belum dikenal sama teman-teman Sekarang ada teman-teman Mungkin sudah ada perkembangan lah Mulai dari sosialisasi untuk adaptasi kepada teman-teman Nah oke Selanjutnya saya Satu kali lagi pertanyaan Mira Dira Ini kan Deminya kan Stain BEDUS Sekarang IIN Udah merasakan Apa belum untuk perubahan? Perubahan Kalau pas Stain kan Belum pernah merasakan mas Soalnya kan masih mabet Dan Pas masuk itu kan Udah IIN Jadi belum tahu Gimana rasanya Pas masih jadi Stain Dan sekarang udah menjadi IAIN Tapi Kalau Pas jadi IAIN Kan Pasti Kayak Iya ya Pas PBAK contohnya Mahasiswanya Peserta Iya ya Mahasiswa baru Mahasiswa barunya kan Banyak Terus seleksinya juga ketat gitu Oke Dan ini saya kasih gambaran IAIN Dulu kan Stain Sekarang berkembang menjadi IAIN Perubahannya itu adalah Yang pertama itu Penambahan Prodi Itu yang pertama Untuk perubahan dari Stain ke IAIN Terus yang kedua Bertambahnya Bertambahnya gedung Bertambahnya kelas Terus Yang paling penting itu Yang paling Terkenal itu Adalah Bertambahnya Atau Membeludaknya Itu Mahasiswa baru Dulu kan Paling Paling 2.900 Itu sama LK Sekarang itu Kurang lebih 2.500 Sekian Itu kan Memang Ada perubahan Drastis Untuk Dan Disini Memang Saya pengen tahu Sekilas saja Untuk Sekarang Saat Mbak di IAIN Kudus Sekilas saja Yang dirasakan Untuk Perkulihannya gimana Sekilas saja Dosennya itu Rata-rata On time Terus Kayak Terus Gimana ya Mbak jangan gerogi mbak ya Apa jangan-jangan dosen ini mas Aku Jangan-jangan dosen Yang menjelma Menjadi Ngabek Tadi Mbak Tadi kan sekelas Saya melihat Mbak itu Cerewet Tinggalnya Tinggalnya Banyak Tapi Iya Tapi Saat Kami Dekati Tiba-tiba Drastis Berubahnya Menjadi oke terima kasih ini teman-teman oke jurusannya apa jurusannya ada biologi fisika kimia Oh berarti semuanya itu anak-anak itu anak-anak makhluk-makhluk anak-anak alam oke terima kasih mbak ya semuanya ini ntar akan saya share nanti teman-teman bisa lihat anak rantau dari dari channelnya itu adalah anak rantau jadi sekarang toh kudus kami ini dari semua itu pendatang semua pendatang juga pendatang loh Mas berarti sama-sama tarantau ya oke terima kasih tapi aku enggak merantau oke Mas Roman mau kasih tambahan untuk babanya sudah guys cukup itu saja sekian dari kami lu si muka soko semuanya semudah-mudahan untuk study di IIN kudus mendapatkan apa yang diinginkan tentunya dan untuk studinya mungkin apa yang diharapkan bukan tercapai amin oke dari kami pasti mbak ya oke kita masukin guys terima kasih mbak terima kasih terima kasih teman-teman ada yang berlatih teater kita akan menghampiri oke ini ada teman-teman kita dari anak rantau juga oke guys disini teman-teman teater kelas 11 dari UMP ya berlatih dasar untuk sebelumnya ke actingnya dia itu ada lebih vokal ya seperti yang disini ih jijik jijik oke kita lihat ini parker mobil hehehe hehehe mas kakak agak sikit banget widok terang langsung ulang NY com Quelang- april satu dua tiga mulai Tiga, mulai satu lagi Oke guys, tadi kita sudah sedikit berdikursus sama teman-teman mahasiswa baru tentang Selama kuliah di IAIN Kudus, dulunya kan IAIN itu kan setahun Jadi sekarang menjadi IAIN, saya ingin tahu untuk perubahannya gimana Tadi sudah sekilas dan ternyata memang ada sedikit masih itu belum tahu Tentang sebenarnya dari perubahannya lain ke IAIN Jadi mungkin sekian dari kami, terima kasih Halo, dadah